Sekarang saya mulai, perkenalkan saya dengan meja dari kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah yang akan menjadi MC pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Namun swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Budi Hamdani selaku Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati, Ibu Dr. Haji Hati Jah Yahya, Kabit SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati, seluruh rekan-rekan perwakilan dari cabang Bang Sulteng, baik pusat maupun cabang lainnya yang telah berkesempatan untuk ikut hadir pada siang hari ini. Dan yang kami hormati dan kami banggakan, para tenaga pengajar atau Bapak Ibu Guru yang telah ikut hadir di acara webinar pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang mengesah, karena dengan rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Insya Allah dalam keadaan sehat, keadaan bahagia. Kalau ada masalah dikit saja, masalahnya jangan banyak-banyak dipikir. Untuk mengikuti kegiatan webinar sosialisasi dan edukasi tentang simpanan pelajar dan juga sekaligus memperingati Hari Indonesia Menabung. Yang untuk kegiatan sosialisasi pada hari ini sebenarnya adalah part 2, part 1 sudah kita laksanakan di hari Jumat yang juga sudah diikuti oleh beberapa guru-guru atau tenaga pengajar dan yang ini adalah part 2 yang telah dihadiri oleh Bapak Ibu Guru yang sangat luar biasa pada siang hari ini telah menyisihkan waktunya. Baik Bapak Ibu, nanti acara ini akan langsung dibuka oleh Bapak Budi Hamdani. Sebenarnya yang akan membuka tadi itu wakil kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Amiruddin Muhiddu tapi karena beliau juga bertepatan punya undangan webinar juga di waktu yang sama jadi akhirnya diwakilkan oleh Bapak Budi Hamdani. Nah kepada Bapak Budi Hamdani untuk mengefektif dan efisienkan waktu saya mempersilahkan untuk dapat membuka acara pada siang hari ini menyampaikan materi atau sosialisasi edukasi terkait apa yang kita webinarkan pada siang hari ini kepada Bapak Budi Hamdani dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Mega. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Mawa swastu yaastu. Nama budaya. Salam kabinikan. Yang saya hormati Ibu Hadidah Yahya, Habit SMK, Dinas Pelajukan. Bapak Ibu Guru Perwakilan Sekolah, Tenaga Pengajar. Dari Bapak Ibu dari Bang Sulteng. Kemudian para tamu undangan yang hadir sekalian. Semoga kita semua pada siang hari ini diberikan kesehatan Dan diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa Oke, untuk kesempatan siang hari ini Saya ingin membuka Bapak Ibu Buka kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai tabungan simpanan pelajar Jadi tabungan simpanan pelajar ini Kita ikut sesuai dengan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Pak Jokowi Pak Jokowi menyatakan untuk mencapai target inklusi keuangan di atas 90% pada tahun 2024 Jadi dari Bapak Presiden sudah menargetkan di atas 90% inklusi keuangan di tahun 2024 Salah satunya itu melalui program inklusi keuangan segmen pelajar Nah, untuk mewujudkan keinginan dari Bapak Presiden ini Maka kita pada bulan Agustus ini ada kegiatan pelaksanaan Hari Indonesia Menabung Bapak Ibu Nah, Hari Indonesia Menabung ini sendiri dicanangkan setiap tahunnya di bulan Agustus Tepatnya pada tanggal 20 Agustus Nah, untuk tahun ini diadakan di tanggal 20 Agustus 2020 Nah, sementara di kita sendiri di OJK Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tengah Kita akan mengadakan acara kegiatan Hari Indonesia Menabung Buncak acaranya di tanggal 28 Agustus 2020 Nah, itu salah satu latar belakang diadakan kegiatan ini Kemudian, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan Mengenai edukasi simpanan pelajar, Bapak Ibu Jadi, langsung saja saya sampaikan materinya Selamat menikmati Pada siang hari ini, saya berkesempatan untuk mensosialisasikan Tadi yang sudah saya sampaikan kegiatan Hari Indonesia Menabung Dan edukasi mengenai simpanan pelajar Jadi, simpanan pelajar ini ada dua jenis tabungan yang bisa diberikan oleh bank Yaitu dari bank konvensional dan bank syariah Untuk bank syariah sendiri dilabeli dengan simple ID Islamic link Oke, latar belakang dari simpanan pelajar ini Itu ada pengembangan produk simpanan pelajar Sejalan dengan program pemerintah, Bapak Ibu Yaitu yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang rencana pembangunan jangka menengah Kemudian, ada sasaran inklusi keuangan Yang dituangkan dalam SNKI Sampai Kinasional Keuangan Inklusi Nah, ada juga kita melihat Pemerintah melihat potensi yang besar Dari jumlah pelajar yang ada di Indonesia Yang dapat meningkatkan inklusi keuangan Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kemudian, ada kebutuhan tambungan Sesuai dengan kebutuhan kelompok pelajar dan siswa Nah, kalau kita lihat dari demografi siswa nasional sendiri Dari total seluruh penduduk yang ada di Indonesia Yaitu sebesar 22,47% itu merupakan pelajar Atau sebesar 60,58 juta pelajar Nah, dari 60,58 juta pelajar ini Kita bagi lagi Komposisinya yang paling besar itu ada di siswa SD Bapak-Ibu, yaitu 24,2 juta jiwa Atau sebesar 51% Kemudian, diikuti oleh siswa SMA dan SMK dan SMP Sisanya dengan siswa TK Kemudian, untuk yang berbasis pendidikan agama Itu dimayoritasi oleh pendidikan MI Madrasa Ibtidaiya Itu sebesar 3,92 juta atau 29,93% Disusul oleh jumlah santri 3,66 juta atau 27,95% Nah, ini adalah beberapa negara yang sudah mengembangkan produk tabungan pelajar Kita lihat di negara ASEAN sendiri ada negara Malaysia, Singapura Kemudian, di Eropa ada negara Inggris Di Afrika juga sudah mengembangkan Amerika Latin juga sudah ada Nah, dari hasil penelitian sudah dilakukan oleh beberapa ahli Gunanya atau bukan pelajar atau pendidikan gemar menabung di usia dini Itu sudah dilakukan mulai dari tahun 2013 Yaitu dari Health and Youth Finance International mengatakan bahwa Dari hasil penelitian bahwa orang dewasa yang telah menerima edukasi keuangan di usia muda Ternyata lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan Dibandingkan yang tidak menerima edukasi keuangan Nah, di sini penelitian membutuhkan bahwa Semakin gini anak-anak kita diberikan pengetahuan mengenai edukasi keuangan Maka di usia tuanya mereka tidak akan mendapatkan kendala untuk mengelola keuangan mereka Nah, di penelitian terakhir di tahun 2019 yang dilakukan oleh Cita dan Tria Tabungan pelajar merupakan salah satu instrumen yang berpotensi mendorong perkembangan dan inklusi keuangan Termasuk implementasinya secara berkelanjutan Untuk mendorong perkembangan dan inklusi keuangan termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabungan pelajar bisa dijadikan salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Nah, dari tadi saya menyebutkan mengenai inklusi keuangan, inklusi keuangan Bapak-Ibu Jadi, apa sih inklusi keuangan itu? Sebelumnya saya jelaskan ini ada survei Hasil survei dari Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Itu survei dilakukan kepada kelompok pelajar dengan usia di atas 15 tahun Nah, dari hasil survei sendiri mengatakan bahwa 38,03 persen tingkat literasi keuangan di Indonesia di tahun 2019 Kemudian inklusi keuangan di tahun 2019 tercapai 76,19 persen Nah, sebelumnya saya lupa menjelaskan apa sih inklusi keuangan itu sendiri Literasi keuangan adalah pengetahuan Jadi, pengetahuan, semua pengetahuan, semua petampilan yang masyarakat ketahui mengenai Layanan jasa keuangan atau layanan keuangan Nah, inklusi keuangan sendiri adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga keuangan Baik itu produk dan layanan jasa keuangan Tersuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat Nah, dua-duanya ini mencapai satu tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat Nah, untuk produk simple sendiri Definisinya dari simple itu adalah Simple itu merupakan tabungan Bapak Ibu Jadi, tabungan untuk siswa Yang diterbitkan secara nasional Oleh bank-bank yang ada di Indonesia Baik bank konvensional maupun bank syariah Dengan persyaratan yang mudah Jadi, syaratnya memang sengaja dibuat mudah Karena tabungannya untuk siswa Mulai dari SD sampai SMA Kemudian, fiturnya kita sederhanakan Kita buat semenarik mungkin Untuk mendorong budaya menabung sejak ini Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu Kita harus mewujudkan mendorong budaya menabung sejak ini Sejak ini kepada anak-anak kita Terutama kepada para siswa Kemudian, yang terakhir dalam rangka Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Yang tadi sudah disampaikan surveinya Nah, beberapa manfaat yang bisa didapat Dari tabungan simple sendiri adalah Bagi siswa itu bisa memberikan edukasi keuangan Tentang produk tabungan Mereka jadi lebih banyak mengenai produk tabungan Kemudian, bisa mendorong budaya gemar menabung sejak ini Kemudian, bisa melatih pengelolaan keuangan Sejak ini Dan bermanfaatnya Sorry Sarana untuk menerima manfaat dari program pemerintah Salah satunya adalah program pemerintah Indonesia Pintar Jadi, nanti pemberian bantuan Indonesia Pintar itu Bisa mengalami tabungan simple Nah, bagi orang tua sendiri Manfaat yang bisa didapat adalah Orang tua bisa memberikan edukasi keuangan kepada anak-anaknya Kemudian, bisa mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan pada anak Dalam mengelola keuangan Kemudian, orang tua bisa mengontrol pengeluaran anak Jadi, anak sejak usia ini bisa diajarkan untuk menabung dan berhemat Untuk sekolah sendiri, menjadi sarana edukasi bagi siswa Kemudian, menemukan budaya menabung Mengelola sistem pembayaran yang efektif dan efisien di sekolah Jadi, semua sistem pembayaran bisa menggunakan tabungan simple Nah, khusus bagi bank sendiri itu bisa meningkatkan jumlah rekening tabungan Khususnya siswa Dan potensi yang besar bagi kembangkan Nah, ini adalah beberapa fitur dari tabungan simple sendiri Ketentuannya adalah, ketentuan umumnya Tabungan ini merupakan tabungan perorangan Untuk siswa warga negara Indonesia Diperuntukkan bagi siswa Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, atau sederajat Pembukaan rekening sendiri dapat dilakukan Dengan menggunakan perjanjian kerjasama Antara sekolah dengan bank Atau tanpa perjanjian kerjasama Ketentuan lainnya, sekolah dapat bekerjasama dengan lebih dari satu bank Jadi, sekolah itu bisa menerima Bank-bank lainnya untuk pekerjasama Kemudian, orang tua atau wali dapat memberi kuasa kepada sekolah Pejabat sekolah yang tunjuk atau pihak lain untuk pembukaan rekening simple Jadi, orang tua atau wali ini bisa memberikan Bisa membuat sulat kuasa kepada pihak sekolah Satu siswa hanya diperkenankan Ini dibagi menjadi dua, yaitu fitur standar atau mandatory dan fitur opsional Fitur standar ini adalah fitur yang kita buat seragam di seluruh bank yang ada di Indonesia Kemudian, fitur opsional ini adalah Masing-masing bank dapat memberikan fitur tambahan sesuai dengan kebijakan bank itu sendiri Oke, terus selanjutnya Oke, terus selanjutnya Fitur Produk standar atau mandatory Antara lain adalah Nama produknya kita sebut dengan simple atau simpanan pelajar Untuk bank konvensional Di bank syariah adalah simple IP Islamic bank Simpanan pelajar Islamic bank Kemudian, mata uang yang kita gunakan rupiah Akatnya untuk bank konvensional tidak ada Di bank syariah ada akat yang namanya Mudarabah, bagi hasil atau wadiah Bonus Nama rekening sendiri dan CIF Kita pergunakan nama siswa yang bersangkutan Kemudian, untuk setoran awal Di bank konvensional sebesar Rp5.000 Di bank syariah Rp1.000 Setoran selanjutnya bisa sebesar Rp1.000 Saldo minimum yang ada di rekening Itu kita persyaratkan Rp5.000 Untuk bank konvensional Kemudian, untuk bank syariah Rp1.000 Saldo maksimum yang kita batasi sebesar Rp20.000 Nah, bunga atau bonus atau bagi hasil Itu kita serahkan ke ketentuan masing-masing bank Biaya penutupan rekening apabila sudah tidak digunakan lagi Rekeningnya dan mau dilakukan penutupan Itu sebesar Rp5.000 untuk bank konvensional Dan Rp1.000 untuk bank syariah Nah, untuk status rekening yang dorman Rekening dorman ini artinya rekening yang sudah tidak bertransaksi Atau tidak pernah digunakan selama 12 bulan berturut-turut Jadi selama 1 tahun tidak pernah dipergunakan Nah, pada saat berstatus dorman Rekening dikenakan biaya atristasi sebesar Rp1.000 per bulan Untuk bank konvensional, begitu juga dengan bank syariah Nah, apabila saldo rekening mencapai kurang dari Rp5.000 Maka rekening dapat ditutup secara otomatis Oleh sistem dan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo Nah, apabila saldo rekening mencapai kurang dari Rp1.000 Untuk bank syariah, maka ditutup oleh sistem juga Dengan biaya penutupan sebesar sisa saldo Untuk layanan penarikan penyetoran dan pemindah bukuan Untuk bank konvensional dan bank syariah Dua-duanya dapat dilayani di sekolah Dan semua channel bank, termasuk agen laku pandai Bapak Ibu Nanti untuk penjelasan laku pandai sendiri Bisa Bapak Ibu tajakan ke bank yang bersangkutan Agen-agennya di mana saja Nah, kemudian transaksi yang dilakukan secara offline Diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank Untuk frekuensi penarikan tunai Berapa banyak sih, berapa kali sih yang bisa dilakukan penarikan tunai Itu tidak dibatasi Kemudian untuk nominal penarikan tunai Untuk penarikan tunai bank konvensional di sekolah Maksimal Rp250.000 per penarikan Sebenarnya pada saat nasabah ingin menutup rekening Itu bisa sekaligus ditarik Nah, penarikan di atas Rp250.000 Dapat dilakukan di bank atau channel bank Termasuk agen keuangan laku pandai Sesuai kita serahkan dengan kebijakan masing-masing bank Untuk bank syariah sendiri Itu limitnya lebih besar Bapak Ibu kita berikan sebesar Rp500.000 per penarikan Kemudian penarikan di atas Rp500.000 Dapat dilakukan di bank atau channel bank Termasuk agen laku pandai Nah, cara penarikan yang sendiri untuk siswa PAUD EK atau SD Sderajat Itu bisa dilakukan di sekolah Dilakukan oleh siswa Dengan mengisi slip penarikan yang ditanda tangani oleh siswa dan orang tua Untuk apabila dilakukan penarikan di bank Itu dilakukan oleh siswa Didampingi oleh orang tua Dengan mengisi slip penarikan yang ditanda tangani siswa dan orang tua Yang ketiga di semua channel bank Termasuk agen laku pandai penarikan dilakukan oleh siswa didampingi oleh orang tua Nah, tanda tangan yang dilakukan oleh siswa di penarikan ini Sifatnya hanya sebagai sarana edukasi Bapak Ibu Jadi bukan kita jadikan sebagai acuan verifikasi bank Ini sebagai sarana edukasi Untuk siswa SMP atau SMA Sderajat Penarikan dapat dilakukan oleh siswa yang bersangkutan Untuk verifikasinya sendiri kita serahkan ke masing-masing bank Nah, tadi itu merupakan fitur mandatoli Atau fitur yang seragam Atau yang wajib ada di setiap bank Nah, untuk fitur ini adalah fitur opsional Ini kita serahkan ke masing-masing bank Mereka mau menambahkan atau tidak Untuk bukti kepemilikan rekening Kita serahkan ke masing-masing bank Bisa berupa buku Rekening koran E-statement Kartu atau tanda pesertaan lainnya Nah, apabila menggunakan buku Itu ada kita punya desain standar SMPL atau SMPL ID Penggantian buku tabungan karena halaman penuh Tidak dikenakan biaya Kemudian biaya dan keseratan penggantian buku Yang hilang mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing bank Untuk fasilitas e-banking seperti ATM SMS banking, mobile banking, internet banking Berserta limit transaksi dan biayanya Kita serahkan kembali ke masing-masing bank Untuk cross-selling atau fasilitas lainnya Yang bisa diberikan seperti saving plan Kita serahkan ke masing-masing bank juga Nah, itu tadi penjelasan mengenai fitur-fitur dari tabungan SMPL sendiri Bapak-Ibu Nah, ini kalau misalkan disini ada audiensnya siswa Ini saya mau menyampaikan Kenapa sih kita harus menabung Kenapa kita harus menabung ya Kalau dari pengalaman saya sendiri Bapak-Ibu Kalau saya itu diajarkan dari kecil Kalau saya ingin memiliki sesuatu itu Saya nggak dibiasakan untuk selalu diberikan oleh orang tua saya Jadi saya diajarkan untuk menyisihkan setiap uang jajan saya Yang diberikan oleh orang tua Berapapun yang bisa disisihkan itu harus ditabung Nah, hasil tabungan itu baru saya bisa belikan untuk beli sesuatu yang saya mau beli Nah, salah satunya manfaatnya seperti itu Kita bisa menyisihkan untuk membeli yang sesuai kebutuhan kita Ada juga tabungan itu juga kita bisa gunakan untuk meng-cover risiko Apabila terjadi sesuatu musibah atau bencana Kita jadi bisa punya tabungan yang bisa kita gunakan Nah, cara pembukaan rekening sendiri Tabungan simpel itu sangat mudah Cukup siapkan persyaratan dokumen untuk di-potokopi Bisa minta tolong ke ayah dan buddhanya Dokumennya antara lain adalah kartu keluarga Nomor induk siswa nasional dan akta kelahiran Cukup di-potokopi Kemudian mengisi formulir pembukaan tabungan Setelah diisi, kemudian minta ditandatangani Yang sudah disetujui oleh ayah dan buddhanya Setelah diisi, formulir dan fotokopi persyaratan dokumen Diberikan kepada pihak sekolah Nanti, pihak sekolah sendiri nanti yang akan memproses Atau mengurus ke bank yang bersangkutan Kemudian setelah dibukakan rekening Buku dan tabungan atau kartu ATM bisa diserahkan Ke siswa yang bersangkutan Nah, itu sekian materi edukasi dari simpanan pelajar Bapak-Ibu Ini ada mengenai vlog competition Yang kita selenggarakan Bapak-Ibu Dalam rangka memperingati hari Indonesia menabung Jadi, puncak acaranya nanti di tanggal 28 Agustus 2020 Untuk merayakan hari Indonesia menabung Kita mengadakan rangkaian kegiatan Salah satunya adalah penyelenggaran simple vlog competition Nah, ini kita sudah launching di hari 5 kemarin Nah, ini juga kita sudah Pasang di iklan di media sosial Bapak-Ibu bisa dilihat iklannya Fiturnya sendiri Jadi, persyaratannya sendiri Dari simple vlog competition ini Kita menggunakan tema vlog yaitu menabung itu aku Nah, persyaratannya dari simple vlog competition ini Peserta yang boleh mengikuti kompetisi ini adalah Peserta dari pelajar SD, SMP, dan SMA atau SMK sederajat Nah, kemudian durasi vlog maksimal 2 menit Konten vlog harus sesuai dengan tema Yaitu menabung itu aku Vlog tidak boleh mengandung musur sara Pornografi dan tidak melanggar hukum Nah, setiap peserta dapat mengunggah vlog Ke akun Instagram masing-masing peserta Dengan hashtag simple vlog competition Hashtag hari Indonesia menabung Hashtag aku pelajar sotong Dan hashtag aku generasi simpel sotong Setelah dilakukan hashtag Kemudian di-tag ke Instagramnya At sikapi uangmu dan at bang sotong Dan jangan lupa untuk di-tag 5 temannya Serta wajib follow atau ikuti akun Instagram At sikapi uangmu dan at bang sotong Saratan nomor 6 Vlog merupakan karya asli peserta Dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya Penilaian berdasarkan kreativitas konten Originalitas dan jumlah likes Penilaian juri tidak dapat diganggu Penilaian juri nanti dari tim OJK sendiri Dan ada satu independen yang Dari pihak videografi Kemudian total hadiah yang bisa didapatkan Itu kita berikan Tabungan simpel sebesar 38 juta rupiah Totalnya Nah untuk Waktunya sendiri atau jatuhannya sendiri Batas waktu unggah itu Sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 Jam 9 waktu Indonesia Tengah Info finalis kita umumkan pada tanggal 27 Agustus 2020 Kemudian info juara di tanggal 28 Agustus 2020 Bertepatan dengan perayaan Hari Indonesia Menabung Yang kita adakan nanti dalam bentuk webinar Bapak Ibu Nanti kita akan undang lagi perwakilan-perwakilan sekolah Dinas terkait Dan Bang Sotong juga itu sendiri Nah ini setelah kita posting iklan kemarin Baru ada satu anak Bapak Ibu yang sudah memposting di Instagramnya Contohnya seperti ini Jadi dia memposting vlog yang sudah dia buat di Instagramnya Kemudian dia cantumkan hashtag-hashtag yang sudah kita sampaikan tadi Kemudian di tag juga Sikapiwamu dan Edbang Sultan Ini adalah contoh video yang bisa dibuat Menabung adalah Kediatan menyisikan sesuatu hal secara rutin untuk disimpan Orang menabung itu untuk membeli suatu keperluan Apakah menabung itu mudah? Jawabannya adalah Tidak Terkadang menabung itu sangat terlalu di bagi kita semua Karena Susah Coba bayangkan Harus memiliki pekerjaan Ketua miliknya harus dipenuhi Gaya hidup dan perjalanan kita Sering menunda Itu yang menyebabkan Anda tidak liat dan konsisten dalam menabung Ada juga orang berkata Bahwa menabung itu unung Dan itulah alasan mengapa Anda selalu gagal dalam menabung Dan tidak membuatkan hasil apapun Padahal jika kita mau menyisikan sebagai kecil pendapatan kita Sedikit demi sedikit Sama-sama menjadi bukit Sehingga tercapai apa yang kita inginkan Saya punya semuanya untuk teman-teman semua Dari sekarang ayo kita menabung disimpan lupang suatu Berdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa Wujudkan kebersamaan dan demikian Saya Mohd Bagus dari kelas 10 SMKN 5 Palu Pesan EKP Saya mengucapkan terima kasih banyak Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu tadi kiriman vlog dari Mas Bagus Dari SMKN 5 Palu Itu adalah salah satu contoh yang bisa diunggah Di Instagram masing-masing Sekian informasi dan edukasi dari saya Bapak Ibu Untuk informasi lebih lengkap mengenai vlog competition Nanti akan disampaikan oleh saudari Megawati Bapak Ibu Nanti saya akan buka sesi tanya-jawab Apabila ada yang masih kurang jelas Bapak Ibu Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Budi Habdani Tadi beliau adalah Kasubat Edukasi dan Perlindungan Konsumen Di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah Yang telah membuka sekaligus juga Memberikan sedikit materi terkait simpanan pelajar Dan juga memperingati Hari Indonesia menabung Nah Bapak Ibu tadi sudah dijelasin nih sama Pak Budi Terkait apa sih simpel itu Bagaimana term and conditionnya Bagaimana cara-caranya Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah banyak yang tahu nih Simpel itu atau bahkan memang Sudah ada yang PKS sama Bank Sultan Atau bank lainnya gitu Nah saya sedikit jelasin nih Bapak Ibu Terkait vlog competition Vlog competition ini Hadiah total yang diperbutkan itu Adalah tabungan simpel dengan total 38 juta rupiah Jadi dibagi tiga kategori Kategori SMA SMK atau sederajat SMP atau sederajat dan juga SD Nah Bapak Ibu Kalau nanti ada yang mau tanya Saya persilahkan Tetapi pada intinya Untuk vlog competition ini Itu udah naik Iklannya di Kalau adik-adik Biasanya anak-anak milenial Kan ini pada Keranjingan itu Atau paling hobi Buka Instagram Di Instagram ini Memang kita sudah upload iklan ini Dari lima hari kemarin Itu di Ad Soal Palu Nanti kami juga sedang berkoordinasi Dengan radio-radio Yang bekerja sama dengan kami Dan juga TVRI Untuk dapat menayangkan iklan ini Jadi pada intinya Kalau ada yang nanya nih Kita ada sudah buat FAQ Frequent answer question Tentang simple vlog competition ini Jadi apakah dikenakan biaya Enggak sama sekali Enggak dipungut biaya Terus peserta vlog itu Apakah boleh beberapa orang Dalam satu video Dibolehkan saja Tetapi nanti Menggunakan satu user Karena pada intinya nanti Hadiahnya Atas nama satu orang Dalam bentuk tabungan Nah ya berikutnya Pertanyaannya yang paling sering nih Dari kemarin itu Kalau sumpah mah Anaknya gak punya Akun Instagram nih gitu Itu di uploadnya Boleh gak pakai Instagram orang tuanya Atau kakaknya Atau temennya Boleh saja Jadi itu tidak masalah Bapak Ibu bisa pakai Apa namanya Akun Instagram orang tuanya Kakaknya Atau keluarga Atau temennya Seperti itu Dan Yang paling menarik adalah Itu hadiah vlog kategori SMA Untuk juara satu itu Hadiah yang bakal diraih adalah 7.500.000 Juara satu Kalau kategori SMP itu 5 juta rupiah Dan juara satu Untuk kategori SD Ada 2 juta rupiah Semuanya Juara satu sampai tiga gitu Dalam tiga Kompetisi ini Dalam tiga kategori ini Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Seperti yang telah Tadi disampaikan juga Oleh Pak Budi Nanti pada Tanggal 28 Kita itu Ada Webinar Resmi Untuk Hari Indonesia Menabung Yang dimana juga Pengumuman Pemenang vlog competition Dan disitu Bapak Ibu Saya Menginformasikan lagi Yang sudah ikut Sosialisasi pada Hari ini Wajib tuh ikut Nanti tanggal 28 Agustus Kenapa? Karena kami nanti Ada pembagian Voucher Peserta Kepada Anak murid Dan juga Tenaga pengajar Bapak Ibu guru Yang akan hadir itu Adalah Voucher Paket data Senilai 150.000 Per orang Jadi Don't miss it Saya bersilakan Saya ingatkan lagi Untuk yang sudah hadir Hari ini Wajib hadir Tanggal 28 Supaya dapat Voucher Paket data Lumayan nih Untuk Apa namanya Kegiatan belajar Daring Yang sedang diikuti Di masa pandemi ini Nah Bapak Ibu Tadi itu juga Kalau nanti Buka di Instagram At Soal Palu Itu ada Semua persyaratannya Terus ada CP Yang nanti Sudah ada Contact person Yang sudah kami Lampirkan Dan juga Rekan-rekan dari Bang Sultan Juga akan membuat Balih Besar Untuk Kegiatan Promosi Simple vlog Competition Seperti itu Bapak Ibu yang Bisa saya Informasikan Dan saya Membuka Sisi tanggih Jawab Terkait materi Yang telah disampaikan Tadi oleh Pak Budi Hamdani Dan juga Terkait vlog ini Kami persilahkan Boleh via chat Akan kami bacakan Atau langsung Ngomong juga Kami persilahkan Dan juga Jika ada Teman-teman Dari Pihak Bang Sultan Baik Kantor Pusat Maupun Kantor Cabang Ada yang ingin ditanyakan Atau ingin Memberikan saran Kami mempersilahkan Di sesi ini Baik Saya mempersilahkan Kepada Bapak Ibu Yang ingin Mengajukan pertanyaan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Saya hanya menyampaikan Kalau boleh Kalau boleh materi ini Kita akan diberikan Sobkopinya Agar supaya Nanti bisa Disosialisikan Dengan peserta Didik Atau siswa Yang pertama Kemudian Yang kedua Ada Kalau boleh Kalau boleh Dari pihak Bang Sulteng Bisa juga Silaturahim Ke sekolah Dalam rangka Kalau misalnya Sekolah itu Sudah dibuka Sebaiknya Edukasi dari Bang Sulteng ini Tatap buka langsung Dengan Para peserta didik Pada saat Telah surat edaran Keluar ya Artinya sudah ada Boleh kumpul-kumpul Gitu Karena lebih bagus lagi Kalau Memang ada Dari Apa Dari pihak Bang Sulteng ini Langsung edukasi Kepada Peserta didik Karena ini kan Simpel untuk Pelajar ya Kalau untuk Pegawai kan Sudah semuanya ini Itu Kemudian yang ketiga Itu kan Ada PIP PIP Sekarang ini Ada Ibu Kabit Itu Yang juga hadir Ibu Kabit Yang terhormat Ibu Kabit Sebaiknya Dialihkan ke Bang Sulteng Saja itu PIP-nya kita Agar supaya Bang kita ini Bang Sulteng ini Bisa meluwi maju lagi Ini ada Ibu Kabit Nanti Ibu Kabit Yang komunikasi lagi Mohon maaf Ibu Kabit Saya kira itu yang Saya Sampaikan kepada kita sekalian Mungkin nanti Sebenarnya kita akan Diskus Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pancar dari SMA SMK7 Ya Pak ya Iya Ini luar biasa sekali Bapak ini ternyata Visioner banget Kalau terkait materi Materi Bapak Sedang kami Usahakan Ini lagi Proses upload Linknya Supaya nanti Teman-teman peserta Bisa langsung Download itu Halo Iya Halo Dari mana Halo Iya Silakan Ibu Iya Ibu silakan yang ingin Mengajukan pertanyaan Atau menyampaikan saran Bu Untuk Pertanyaan terkait Sosialisasi Maderi tadi Ataupun Pertanyaan terkait Vlog competition Yang telah kami sampaikan Ibu Iya Ibu Boleh bertanya Silakan Bapak Oke baik Terima kasih Ibu Nama kami Adriano Setrego Dari SMA Negeri Lima Palu Ada rekan saya Juga Ibu Merdian Untung Dari SMA Lima Palu Kami dua Diutus oleh Kepala Sekolah Kami Kepala Sekolah SMA Lima Palu Untuk Mengikuti Webinar ini Yang Kami ingin Ternyakan Ibu Tadi kalau Naksal Dalam tayangan Tadi Dalam persentase Tadi Oleh UCK Ofisir Tadi Itu Nanti Ada dari Petugas Maksudnya Ada kerjasama Antara BAM UCK dan Piat sekolah Dan di sekolah Akan dibuka Semacam Apa tadi Saya Tidak sempat Baca Semacam Apakah tempat Atau ada Khusus Pegawai BAM Atau UCK Yang akan Kesekolah Untuk Mendata Semua siswa Yang ada Di sekolah Tersebut Untuk Menjadi Apa namanya Mendapat Akun Simple Apakah Seperti itu Kalau dalam Masih sekarang Masih dalam Masih berlaku SKB Empat Menteri Ada Masih tetap Kita melakukan PJJ Mungkin memang Ada pihak sekolah Bahwa tertentu Yang Sudah mulai Menjalankan Belajar tetap Muka secara Terbatas Dengan protokol Yang ketat COVID Tetapi Kebanyakan sekolah Kami pantau Masih melakukan Pembelajaran jarak Dau Secara visual Apakah Dalam masa Ini Dalam masa PJJ ini Akan datang Dari bank Atau Jika Kesekolah Sekolah Melakukan Kerjasama Dengan pihak Sekolah Atau Nanti pada Selesainya Masa PJJ ini Mulai bulan Januari Tahun depan Demikian Pertanyaan kalian Ibu Terima kasih Pertanyaan kalian Baik Baik Bapak Ada lagi Yang ingin Menanyakan Biar nanti Kami jawab Sekalian nih Pertanyaan-pertanyaannya Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Ini dari SMK Negeri Satu Palu Tadi sesuai Apa yang disampaikan Oleh Kepala SMK Negeri Tujuh Itu juga Menjadi Masukan kami Tiga poin Tadi Juga Kami juga Sudah mendengarkan Tadi Penyampaian Bahwa Kalau tidak Salah Yang Didatangi itu Untuk Menabung Simple ini Yang didatangi itu adalah SD Bisa didatangi Kalau boleh Untuk membuat Rekening Simple ini juga Berangkali Untuk SMP SMA SMK itu juga Kalau boleh Dibuka juga Pembukaan Rekeningnya Di sekolah Karena Biasa Salah satu Kendala itu Kalau siswa Ke Ke Bank langsung Membuka Rekening Itu bisa Ada beberapa Kendala Pertama Mungkin Siswa itu Sendiri Tidak Punya Waktu Untuk Ke Bank Itu Kalau Memang Sekolah Kita Insya Allah Sudah Tidak Lagi Masa COVID Sudah Dihzinkan Untuk Tetap Buka Di Sekolah Kami Akan Mensosialisikan Kepada Siswa Ini Dan Mungkin Dari Pihak Bank Juga Akan Datang Mensosialisikan Langsung Setelah Itu Akan Didata Berapa Siswa Yang Yang Mau Melakukan Atau Mau Menabung Penabungan Secara Simple ini Membuat Penabungan Simple Ini Untuk Itu Tinggal Kami Informasikan Ke Bank Sulteng Untuk Ada Beberapa Petugas Yang Kami Siapkan Satu Tempat Untuk Membuka Rekening Di Sekolah Kami Di SMK Negeri Satu Palu Atau SMK Lainnya Sehingga Anak Siswa Ini Tidak Perlu Meninggalkan Sekolah Ini Untuk Ke Bank Karena Biasa Disitulah Terjadi Kendala Kadang Anaknya Jadi Malas Ber Kesana Atau Mungkin Juga Menyelesaikan Tugas Sekolah Dia Tidak Mau Tinggalkan Nah Itu Satu Kendala Jadi Masukan Kami Kalau Boleh Untuk SMP SMA SMA Juga Kalau Bisa Diberikan Ruang Dan Kesempatan Untuk Membuka Rekening Di Sekolah Dikunjungi Oleh Bank Ke Sekolah Supaya Lebih Mudah Melakukan Siswa Ini Lebih Mudah Menabung Dan Dia Insya Sekolah Tidak Tergendalah Dengan Mungkin Transportasi Kemang Waktu Dia Kemang Tidak Mengganggu Pembelajarannya Di Sekolah Untuk Itu Tentunya Hal Ini Setelah Nanti Sekolah Sudah Bisa Tetap Muka Itu Saja Yang Tambahan Dari Saya Selain Dari Yang Disampaikan Oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Tujuh Tadi Atas Semuanya Terima Kasih Terima Kasih Ibu Ibu Misran Tadi SMK Negeri 1 Oh Ada Lagi Silahkan Dimana Ibu Misran Masih Ada Tambahan Pertanyaan Lagi Atau Ibu Guru Yang Lain Kami Persilahkan Biar Nanti Akan Dijawab Langsung Cukup Cukup SMK Ibu Mardia Oh Ya Ada Tambahan Lagi Bapak Ada Rekan Saya Ibu Mardia Silahkan Ibu Ya Pak Lanjut Ibu Maria Silahkan Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu Silahkan Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu Tidak Dengar Beliau Ibu Mardia Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Lanjut Ya Assalamualaikum Pak Maaf Halo Suara saya Kedengaran Kedengaran Suara Siap Kedengaran Ya Ya Ibu Mardia Kedengar Dengar Saya chat Saja Pak Sampaikan Saja Apa yang Sampaikan Kedengaran Suaranya Baik Pak Saya cuma Ingin Menyampaikan Berhubung Sekarang Lagi Masih Dalam Suasana Pandemi Sementara Informasi Informasi Yang Diberikan Dari Bang Sulteng Itu Sangat Penting Bisa Tidak Kami Itu Mengadakan Virtual Meeting Saja Dengan Siswa Dengan Pihak Bang Sulteng Halo 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 Lanjut Ya, saya kira sudah Sudah boleh, itu rekan saya dari SMA Terima kasih Ya, baik Tadi yang terakhir Ibu Mardia Ibu, Ibu Mardia suaranya itu Sangat-sangat kedengaran Tapi mungkin karena jaringan Jadi memang ada sedikit miss Tapi pada intinya Kami dengar nih Bu Iya, ini bisa tidak Bang Sultan Memberikan kesempatan virtual Meeting dengan siswa Terima kasih banyak Ibu Mardia Sangat baik Bapak Ibu, tadi sudah ada Empat penanya ya, Pak Ashar Yang pertama Pak Adrianus Ibu Misran dan Ibu Mardia Pakai apa? Itu tak bilang boleh deh Aku Kalau Ibu Ibu Mardia Tapi saat aku begini pun takut Oke Ibu Tadi mute dulu Ibu Memang Berdengi Baik Ibu, tadi sudah Ibu Bapak Tadi sudah ada empat penanya Pak Ashar Pak Adrianus Ibu Misran Dan Ibu Mardia Nah, kalau Pak Ashar Tadi pertanyaannya Apa terkait tayangan simple Apakah bisa di download atau tidak Langsung kami jawab Bapak Udah langsung Diberikan oleh Ibu Risa Itu tayangan simple Yang bisa langsung di download Ada di kotak chat kita Bisa dilihat bersama Dan juga tadi Pak Ashar bilang Bagaimana kalau Pergi sama Langsung visioner banget Itu dengar teman-teman Bang Sultan Bapak gurunya langsung Inisiasi nih Dan tadi Pertanyaan dari Pak Adrianus Terima kasih banyak Pak Ashar Bapak Luar biasa sekali Dan yang kedua tadi Pak Adrianus Pertanyaannya Nanti akan dijawab oleh Teman-teman Bang Sultan Itu terkait Kapan Kerjasama simple ini Bisa dilaksanakan Karena Dan sekolah Akan aktif lagi Di Januari 2021 Pak ya Kalau saya gak salah Itu tadi Dari pihak guru Nanya ke Bapak Bang Sultan Itu gimana Proses kelanjutannya Apakah Bisa di masa pandemi ini Atau ada Teknik-teknik lainnya Atau Nanti Pas Anak-anak pada sekolah nih Di Januari 2021 Ya Seperti itu ya Iya Dan dari Ibu Misran Mungkin Dijawab juga nih Sama Bang Sultan Apakah dana Yang dikumpulkan oleh siswa Itu bisa dijemput Secara Paket gitu Jadi Siswanya gak bolak-balik Naik ojek Naik motor Ini segala macam Ke Bang Sultan Tapi nanti Ada Schedule Atau petugas Bang Sultan Yang secara Berjadwal Untuk menjemput Dana Siswa Anak-anak siswa Nah itu mungkin Nanti teman-teman Bang Sultan Juga yang akan menjawab Dan Dan Ibu Mardiah Ini sepertinya ide dan usul nih Bagaimana kalau Bang Sultan Dan pihak sekolah Mengadakan virtual meeting Bersama siswa Jadi Kalau gak bisa disosialisakan Secara langsung Bisa juga secara virtual meeting Nah Bang Sultan Ada tiga penanyaan nih Kalau begitu Dari Bapak Drenus Ibu Misran Dan Bapak Mardiah Karena tadi Pak Asar Udah kami jawab Nah kepada pihak Bang Sultan Kami persilahkan Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dan ide-ide saran-saran Dari para Ibu Bapak Guru Kepada Bang Sultan Dengan hormat Saya silahkan Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan ini Oke Makasih Ibu Mega Ya Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah bertanya Dengan Bang Sultan Memang sebenarnya Kami sengaja Buat acara ini Kami mengundang Bukan hanya Yang sudah bekerjasama Dengan Bang Sultan Yang bisa ikut Dalam kegiatan OJK Dengan Bang Sultan ini Ibu Dalam rangka him Makanya ada beberapa sekolah Yang memang Belum kita sempat kerjasama Kami juga ribatkan Makanya kami mohon Bantuan kepada Dikjar Robensi Melalui Ibu Kabit Dan Pak Kabit SMA Dan Ibu Kabit SMK Melalui beliau Kami bisa mengundang Beberapa sekolah Walaupun belum pernah Kerjasama dengan Bang Sultan Tetapi intinya Insya Allah Sebenarnya Kemarin di Perjanuari 2020 Itu kita sudah Mau masuk Keseluruh SMA SMK Yang ada di Kota Palung Untuk masuk Rekening ini Untuk siswa-siswanya Tetapi Karena memang Kita kemarin Rencana itu Pada saat Bang Sultan Di bulan April Semuanya sudah bisa Derealisasi Tetapi karena ada Masa pandemik ini Makanya kami Ulur lagi Kira-kira kapan ini Kita pikir kemarin Habis lebaran Sudah bisa Tapi ternyata Masa pandemik Berlanjut Makanya akhirnya Teman-teman yang dari Cabang Utama Dan juga Cabang Palu Barat Belum bisa Berjumpa kepada Bapak Ibu Semuanya Makanya melalui Mungkin karena Adanya kegiatan ini Kita bisa Bisa menyatukan Kita semua Pak Bapak Ibu Jadi yang belum Bisa kerjasama Kita akan Kerjasama Insya Allah Nah Kalau untuk Yang sudah Kerjasama Ada beberapa Sekolah SMK juga sudah Ada beberapa SMA juga sudah Ada beberapa Yang kerjasama Kita untuk Tabungan simple Tapi memang Kalau untuk Kalau SD SD rata-rata Kita itu Sudah ada Berapa sekolah Yang masuk di kita Ada sekitar 50-an 60-an sekolah Pak Untuk SD SMP juga Ada sekitar Begitu SMA SMA kita Baru SMA SMK Itu kita SMK kita Paling sedikit Hanya berapa Sekolah yang Masuk ke kita Kalau tidak salah Baru 15 Kalau tidak salah Sementara SMA SMA juga Kita sudah Sudah banyak Tetapi belum Semua kita Masuk Nah Insya Allah Melalui Kesempatan ini Kita bisa Melakukan Kerjasama Dan seperti Sekolah-sekolah Lainnya Sekalian kita Jawab ya Semuanya ini Dari SMK 1 Ibu Mizran Kemudian SMA 5 Bapak Diansa Dan SMK 7 Pak Asar Dan Ibu Merdia Pada dasarnya Kita kerjasama Dengan sekolah-sekolah Itu Kita melakukan Pick up service Jadi Secara Secara Continu Dan juga Janjian kepada Kepala sekolahnya Setiap hari apa Dijemput Kita ada mobil Yang khusus untuk Menjemput itu Pak Bahkan Kalau di beberapa Kabupaten Kita sudah ada Sekolah mini Kita Bank mini Kita ada bank mini Di sekolah Seperti di Toli-Toli Itu ada dua sekolah Sudah kita buat Bank mini Kemudian kabupaten lain Juga ada Cuma untuk Kota Palu Ini kita yang belum Bisa masuk Rencana kemarin Di SMA 1 Kita mau buat bank mini Tapi ternyata Masih ada kendala Gitu Jadi Insya Allah juga Kami juga Bersyukur Kalau memang Di setiap sekolah itu Ada bank mini Nya Pak Bapak Ibu Supaya Anak-anak juga Bisa Secara otomatis Rajin menabung Dan juga Siapa tahu SMA itu kan Kita berpikir Kalau SMA itu Untuk jenjang mereka Ke masa depan Siapa tahu Mereka punya cita-cita Untuk kerja di bank Mereka sudah terlatih Mereka sudah terlatih Bagaimana Cara Kalau Kerja di bank itu Bagaimana Semuanya itu Yang eksekusi adalah Bukan pegawai Bukan pegawai bank sultan Tetapi adalah Para siswa itu Yang kita didik Untuk Menjadi Seorang Berbankan Gitu Dan juga Kalau masalah Ibu Mizran ini Pekat servis Itu pasti Pak Kalau kita sudah Melakukan kerjasama Kita akan melakukan Secara kontinu Janjian Kira-kira Setiap hari apa Dijeput Jam berapa Gitu Dan juga Kalau untuk Nanti ke depannya Kalau memang Bapak Ibu Seperti Saran dari Ibu Mardiah Mardiah Nuntung ini Kita akan melakukan Virtual meeting Kita sangat bersyukur Bu Nanti kami Bisa Langsung Komunikasi langsung Ke Ibu Ke Ibu Kira-kira Kapan kita bisa melakukan Kami juga siap Mulai besok juga Kami sudah siap Terserah nanti Pokoknya komunikasi Akan berlanjur Ke Ibu Nanti kita hubungi Secara pribadi Untuk melakukan Virtual meeting Oke Nanti harapan kami Sebenarnya Besar harapan kami Kepada Bapak Ibu Yang belum melakukan Kerjasama dengan Bang Sultan Kami akan tetap Melakukan kerjasama Ini dengan baik Melalui kegiatan Prokini Jadi Mungkin Bukan hanya Ibu Maria Saja yang bisa Melakukan virtual meeting Nanti tentang Tabungan-tabungan Tabungan simpel ini Yang ada di Bang Sultan Kalau perlu Bisa Melalui Bapak Ibu Kepala sekolah Mungkin kami juga Bisa melakukan Virtual bersamaan Nanti kami bisa Japri Pribadi Kami langsung Hubungi Bapak Ibu Kira-kira Kapan kami bisa Melakukan virtual meeting Dalam minggu ini Sebelum Hari Libur Dan juga Supaya Siswa-siswa Dari sekolah Bapak Ibu ini Bisa tampil Untuk mengikuti Lomba Blok ini Oke demikian Dari saya Mungkin ada tambahan Dari teman Bang Sultan Lain Didit Hermawan Baik apakah ada tambahan Untuk rekan-rekan Dari Bang Sultan Silahkan Mardi ya Ini tadi Nge-chat lagi nih Terputus-putus Bu Ini yang terputus-putus Apakah penyampaian Dari Bihak Rekan-rekan Bang Sultan Atau Dari Saya sendiri Karena memang Untuk kondisi jaringannya Kalau sama saya jelas Bu Kalau sama saya jelas Jelas Saya siapa nih Pak Pak siapa nih Pak Adrianus Oh Pak Adrianus Kalau sama saya jelas ya Oh mantep pokoknya Kalau sama Pak Adrianus jelas ya Mantap Pak Adrianus Terima kasih Pak Bapak banyak membuat kita ini Terima kasih Bagaimana Ibu Wirda dan tim dari Bang Sultan Ada tambahan penyampaian lagi Oke baik Bapak Ibu mungkin Rekan-rekan dari Bang Sultan Memang Ibu Wirda sedang berkoordinasi dengan tim Mungkin ada hal lain yang akan disampaikan Tetapi saya mengulang kembali Apa yang telah dijawab oleh rekan-rekan Bang Sultan Oleh Ibu Wirda Isinya bahwa memang Bang Sultan itu sudah ada Namanya pick up servicenya Bahkan di kabupaten sudah ada Bang mini yang dimana Petugasnya sendiri adalah Siswa-siswi sekolah tersebut Jadi sudah jadi Sekalian jadi simulasi Untuk bagaimana bekerja di Perbankan ya Luar biasa sekali Bang Sultan ini Dan memang rencananya akan Dibuat juga di Kota Palu Nah Bapak Ibu Kalau ada lagi pertanyaan Bisa langsung di chat Atau nanti dikoordinasikan kembali Karena saya yakin nih Bapak Ibu Semua juga punya kegiatan Dan punya aktivitas selainnya Selain ini Jadi memang kita mengefektif Dan efisienkan waktu Sekali lagi Seperti yang telah saya sampaikan Untuk virtual meeting Bersama Bang Sultan Nanti tinggal dikoordinasikan kembali Bersama tim Ibu Wirda Tapan bisa dilaksanakan Sebelum libur panjang Beberapa hari ini Dan terkait vlog kompetisi Jangan lupa Bapak Ibu ya Disampai Murid-murid Guru-gurunya ya Dengan ininya Siap Tadi sudah disampaikan oleh Pihak Ibu Wirda Bang Sultan Bahwa nanti langsung Berkoordinasi secara bilateral Antara Bang Sultan Dan pihak guru-guru Dari sekolah-sekolah Nah Bapak Ibu Saya mau Menyampaikan lagi Nanti pada tanggal Hari Puncak Hari Indonesia Mendabung tanggal 28 Agustus Seperti yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu Guru Yang sudah ikut pada Part 1 kemarin Ikut part 2 ini Jangan lupa Ikut di hari puncaknya Supaya bisa mendapatkan Coacher per orang Rp150.000 Paket data Lumayan banget tuh Untuk tenaga pengajar Dan juga nanti ada murid Yang kami undang Terkait nanti Berapa murid yang diundang Itu nanti akan disampaikan Oleh pihak Bang Sultan Berkoordinasi dengan Sekolah-sekolah Dan di acara Hari Indonesia Iya terima kasih Iya Bapak Kita juga nanti ada Pembicara itu Wirda Mansur Wirda Mansur itu Mungkin bisa Bapak Ibu Siapa Wirda Mansur Saya juga tadi Wirda Mansur siapa Tapi ternyata ini Sangat terkenal Di kalangan milenial Jadi dia itu adalah Womanpreneur Writer 5 buku Content creator Motivational speaker Dan juga Punya usaha Dan Bagaimana mengelola Keuangan Jadi nanti Dia adalah Bintang tamu Kita untuk Memberikan materi Biar nanti anak-anak Pada seru nih Dengarnya Wah ternyata Dewi Mansur Di acara OJK dan Bang Sultan Di Hari Indonesia Menabung Tahun 28 Agustus Bang Sultan Ya Bang Sultan Gimana Bang Sultan Mantap Bang Sultan Oh ibu gurunya bilang Bang Sultan Mantap Bang Sultan Luar biasa ya Baik Bapak ibu Jadi kalau memang Tadi yang menjadi Pertanyaan sudah Mewakili Bapak-bapak ibu Yang lain Dan kalau masih Ada lagi Pertanyaan dan Ide-ide Saran Itu bisa langsung Disampaikan ke Rekan-rekan Bang Sultan Ibu Demikian yang telah Dan bisa kami Sampaikan pada Siang hari ini Kami mengucapkan Banyak terima kasih Sudah meluangkan Waktu Apalagi siang-siang Begini Kota Palu Panas luar biasa Iya bu Bapak semangatnya Luar biasa Untuk ikut Apresiasi Siswa SMA Ninger 5 Palu Itu siap Untuk melakukan Virtual Conference Dengan Bang Sultan Dan OJK Karena Anak-anak kami Sudah terbiasa Dengan Virtual Conference Dalam PDJ Terima kasih Luar biasa Terima kasih sekali Bapak Bapak memang Visioner banget Langsung menjawab Siswa-siswanya ini Semangat Kemerdekaan ini Ternyata menurun Sama Bapak Ibu guru Sama anak-anak muridnya Baik Bapak Terima kasih sekali Atas Atensinya Pada siang hari ini Kami mohon maaf Jika ada kekurangan Dalam pelaksanaan Kegiatan ini Atau ada kekurangan Dalam penyampaian materi Silahkan berkoordinasi Dengan PIC Terkait Dari pihak Bang Sultan Maupun dari OJK Ada kekurangnya Yang telah kami sampaikan Demikian Yang bisa Kami sampaikan Tadi ini terus ya Saya ulang-ulang Gara-gara panas Kota Palu Baik Bapak Ibu Saya Megawati Dari Otoritas Jasa Selamat menjelaskan Provinsi Sulawis Tengah Dan tim Dan juga dari pihak Bang Sultan Berterima kasih Dan mengundurkan diri Dari acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat menjalankan aktivitas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Malam selamat menikmati